Intro Haleluya, puji Tuhan Jumpa lagi dengan saya disini Pendeta Hani Amohuru dari GBDI Erdogan Fani Bersama Radio Maestro Kecupir 15 Bandung Saya menemani Anda Saudara sekalian Kesempatan ini untuk Sama-sama kita Menikmati firman Tuhan Karena apapun Yang terjadi dalam hidup ini Tanpa firman Kita tidak akan pernah Biasa sampai kepada tujuan Firman Tuhan itulah yang Menuntun kita Firman Tuhan itulah yang Membersihkan kita Karena dengan itulah Kita bisa sampai kepada Bapak yang sudah berjanji Untuk mengandugerahkan kita Keselamatan hidup yang kekal Itu sebabnya Di dalam perjalanan hidup kita ini Banyak hal yang harus kita hadapi Termasuk tantangan Dalam hidup ini Apapun yang kita hadapi Saudaraku Mungkin engkau akan berkata Wah ini sudah tidak mungkin Semua jalan sudah tertutup Tetapi apakah itu Yang harus kita percaya Ataukah Kita punya keyakinan Karena sebagai orang percaya Saya yakin bahwa Sebagai orang percaya Kita masih punya pengharapan Itu sebabnya Di dalam Indil Matius Pasalnya yang ke-19 Ayatnya yang ke-23 Sampai ayat yang ke-26 Saya ingin bacakan kepada saudara sekalian Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sukar sekali bagi orang kaya Untuk masuk dalam kerjaan surga Sekali lagi Aku berkata kepadamu Lebih mudah Sokoh unta Masuk Melalui doang jarum Daripada seorang kaya Masuk dalam kerjaan surga Ketika murid-murid mendengar Itu Sang gemparlah mereka Dan berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal itu tidak mungkin Tetapi bagi Tuhan Segala sesuatu mungkin Puji Tuhan Bagi Tuhan Segala sesuatu Menjadi mungkin Mungkin Sudara Ada orang yang sudah Memponi sudara Bahwa Oh masalah penyakitmu Sudah tidak mungkin Karena menurut medis Ini sudah tidak mungkin Mungkin juga bagi masalah Yang sudah sedang hadapi Yaitu masalah usaha Masalah Sudara yang sudah Merhumat tangga Yang belum punya keturunan Orang sudah Mengatakan begitu Dan bertinggal Kata yang sangat kita Tidak ingin dengar Yaitu tidak mungkin Sudara Kata tidak mungkin Ini bisa mengakibatkan Orang menjadi Tidak bersemangat Lagi dalam hidup ini Kata tidak mungkin Ini juga bisa membuat Orang bisa menjadi stres Dan akibatnya stres Bisa Darah tinggi Tiba-tiba naik Secara tiba-tiba Bahkan Ada juga Sampai orang Membunuh diri Tapi saya mau katakan Kepada Bapak Ibu Sudara sekalian Dimanapun Sudara berada Sebagai orang percaya Kalau Anda adalah Anak Tuhan Milik Yesus Milik Kristus Jangan pernah Takut Jangan pernah Kawatir Yesus selalu berkata Ini aku Jangan takut Oleh sebab itu Marilah Sudara Apa yang kita dengar tadi Di dalam Matius Pasal 19 Ayat 26 tadi Tetapi Bagi Allah Bagi Tuhan Segala sesuatu Mungkin Tidak hanya mustahil Bagi Tuhan Sudara Kita bisa pelajari Dari Alkitab Mulai dari Kitab Kejadian Sampai kita berakhir Begitu banyak Mujizat-mujizat Yang Tuhan kerjakan Supaya Setiap Mujizat ini Dicatat Agar orang-orang Yang membacanya Orang yang Mengikuti Orang yang mengimani Apa Kata firman Tuhan Dia juga akan mengalami Hal yang sama Katakan saja Seperti Abraham Di dalam Di dalam Kehidupannya Di dalam Kita keluar Kejadian Fasal 18 Kita jumpai Di sana Satu waktu Sarah sampai ketawa Mungkin Aku yang Sudah tua Ini masih Bisa punya anak Tetapi Puji Tuhan Sudara ku Rasul Paul Dalam kitab Roma Fasal yang keempat Fasal yang keempat Ayat 18 Sampai Ayat 24 Kalau saudara Baca di sana Apa yang ditulis Saudara Peribuan tahun Paul Coba menganggap Kembali Supaya orang-orang Yang hidup Di zaman Akhir ini Juga boleh percaya Bahwa puasa Tuhan Itu tidak pernah Luntur Dimakan waktu Tetap Bisa Kita alami Yang penting adalah Kita imani Janji-janji Tuhan Oleh dan sebab itu Jangan khawatir Rasul Paul Bernat berkata Aku tahu Kepada siapa Aku percaya Sebab itu Sudara Sebagai orang percaya Kita tidak perlu Takut dan gentar Apapun yang kita hadapi Apapun yang kita alami Mari Bukan kita lihat Masalah kita yang besar Tapi kita melihat Kuasa Tuhan yang besar Dia sanggup Adakah yang mustahil Bagi Tuhan Setiap kali Orang-orang yang datang Kepada Tuhan Ini sedalam kitab Injil Mereka tidak pernah pulang Dengan hamba Semua Ditorang Setiap orang yang datang Kepada Tuhan Apapun masalah Yang mereka hadapi Pasti mereka pulang Dengan mujizat Yang dari Tuhan Bagaimana dengan Anda Saya percaya pada hari ini Ketika saudara punya masalah Dan sudah datang Kepada Yesus Adakah yang mustahil Bagi Tuhan Yang penting adalah Kita percaya Kita yakin Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita Tidak pernah berubah Dulu Hari ini Bahkan sampai Selama-lamanya Kiranya Lewat Acara yang singkat ini Iman Anda boleh dibangkitkan Saudara Mari Aswajanan bimbang Jakobus mengatakan Kalau kita mendua hati Kita tidak akan pernah dapatkan apa-apa Kita imani Dan kita Pertapkan iman percaya kita Pasti Akan terjadi Percayalah bahwa Tuhan yang berjanji Dia juga tidak Mengingkari janjinya Yang saya katakan bahwa Satu hal yang Tuhan Tidak bisa lakukan adalah Dia mengingkari Janjinya Percayalah Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya